Apa petua dari Imam Shibli? Imam Shibli inilah yang mempopularkan kalimat tasawuf setelah Junaid Maka saya berkali-kali mengatakan tasawuf adalah warisan salaf Anti tasawuf, anti salaf Jadi kalau ada yang bilang tasawuf zindir Dia telah anti kepada salah satu warisan salaf Apa kata beliau? Tasawuf itu bisa dipraktekkan dengan Menjaga indrah Menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah Jadi bedakan tarekat dengan tasawuf Tarekat itu kurikulumnya Belum tentu orang bertarekat, sufi Belum tentu orang bertarekat itu, sufi Yang dimaksud oleh orang-orang anti tasawuf itu sekarang mungkin tarekat-tarekat yang tidak disiplin ini Mungkin Ini yang saya baca, yang saya lihat Apa kata beliau, tasawuf itu menjaga indrah Dari maksiat Dari lupa kepada Allah Makanya sufi itu jangan heran kemana-mana Buat rasbe Supaya indrah tangannya Indrah rasa, indrah penyentuh di tangan itu Masih konek kepada Allah Ta'ala Bukan riah enggak Itu bukan riah Dan menjaga nafas Maka disebut oleh mereka zikir nafas Zikir nafas itu metodenya Macam-macam ada yang menyebut La ilaha illallah naik La ilaha illallah turun Ada yang baca Allah naik Ya Allah turun Dalam hatinya Ada yang membaca dengan zikir yang tadinya kontroversial oleh sebagian orang yang tidak membaca buku-buku mereka Itu zikir hu Huu Allah Huu naik Allah turun Apakah ini bid'ah? Zikir hu Allahu Kami sudah kaji Kitab yang pakar sekali membid'ahkan itu Namanya Al-Ibda' Fi madaril ibtida' Karya salah satu ulama Al-Azhar Sheikh Ali Mahfuz Langsung ditakriz oleh Sheikh Muhammad Abduh Imamul Ihslah Imam yang ahli tajidid di zamannya Ahli pembaruan Itu inspiratornya Buya Hangka Sheikh Muhammad Abduh Disitu ketika menulis tentang bab zikir tasawuf Dia sampai kepada bab tentang cara-cara zikir Sampai ke satu sub Zikrul Zikir dengan satu nama Allah Allah Hai hai Kayyum Kayyum Nama suku Huu Boleh atau tidak Lalu dipaparkan disitu ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan tidak Boleh Awalnya saya kira Si pengarang akan mengharam dan membid'ahkannya Tapi saya terkejut di bagian belakang Dia kemudian Mengurai perdebatan itu Hasilnya dia mengatakan Setelah kami kaji Kalimat Huu Beda dengan Anta Anak Sama kata ganti Ana Aku Anta Kamu Huu Hua Dia Apa beda hua dengan anak Anta Coba lihat di Quran Hampir sekalimat Hampir semua kalimat La ilaha illa Itu Allahnya cuma dua atau tiga ayat Seluduhnya La ilaha illa Huu Coba cek pak Benar gak Nanti kita lihat Lebih dari dua puluh La ilaha illa Itu belakangnya Huu La ilaha illa Huu Ini yang bikin saya kaget Imamnya Sheikh Ali Mahfuz Dia berani kemudian Mengurai 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 Lalu Surat Al-Hashar Ayat dua puluhan itu Huu Wallahu Lazi La ilaha illahu Seharusnya Nama Nama yang jelas Dulu baru Nama ganti Kata ganti Seharusnya kan Allahu Huwa Lazi Kan begitu Ya Allah Dia lah Kan begitu seharusnya Ini kenapa Huwa Allah Allahu Dulu Maka muncul Kaidah dalam Bahasa Arab Bahasa Arab Ahli zikir Dan Dan bukan Ahli zikir Ahli aqidah Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi Dalam kitab Usuluddin Menulis Karena Kata ganti Ditaruh di depan Maka dia bukan Kata ganti lagi Dia telah menjadi Nama Allah Salah satu Usma'ul husna Huwa Allah Lazi La Ilaha Illa Hu Dia ulang lagi Baru Ar-Rahman Berarti sebelum Rahman Rahim Itu Hu Dan Allah Dulu Apa rahasia Zikir Hu Apa rahasia Zikir Hu Apa Kul Huwa Allah Seharusnya Kul Lillahu Huwa Ahad Atau Kulillah Ahad Selesai Kenapa Allah Kemudian mulai Dengan kata ganti Dia Padahal dia Itu seharusnya Kalimat kedua Katakanlah Allah Esa Huwa Samad Gitu Pak Seharusnya Secara Tarkib Struktur Bahasa Arab Yang standar Berarti ini Di atas standar Bukan di bawah standar Karena Al-Quran Seninya tinggi Sasranya tinggi Maka Ulama kita Sakat Yang Mengerti Ini Bahwa Zikir Dengan Hu Itu Masyru' Fiddin Dibolehkan Atau Setelah Hu apa Allah Kul Huwa Allah Zikir Dengan Allah Allah Itu boleh Yang Melarang Siapa Yang pertama Yang saya tahu Melarang Adalah Imam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ibnu Taimiyah Yang Wafat 708 Hijriah Bukan Salaf Tapi Ingin Ikut Salaf Lalu Dibantah oleh Imam Bin Ata'illah Di Tahun Sebelum 709 Beliau Wafat 79 Ibnu Ata'illah Pengarang Hikab Yang kita Kaji Setiap Satu Pertama Subuh Apa Kata Beliau Ini Ada Dalilnya Boleh Berzikir Dengan Menyebut Nama Tanpa Menyebut Yang Kalimat La Ilaha Allah Jadi Bagi Ibnu Tim Zikir Subhanallah Alhamdulillah Gak boleh Allah Allah Rahman Rahman Itu gak Boleh Tapi Nabi Larang Enggak Gadadisnya Melarang Gadadis juga Nyuruh Gimana Hanya Ulama Yang memahami Dimana Larangannya Dimana Surahannya Maka Ini Bab Ijitihad Tapi Saya Lihat Mayoritas Ulama Membolehkan Jadi Nanti Kalau Ada Komunitas Zikir Membaca Allah 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 Itu Tidak Bidah Ada Zikir Allah Itu Boleh Jangan Kita Bila Zikir Hantu Apa Lagi Baca Ini Kitab Gampang Sudah PDF Sudah PDF Kok Tidak Baca Tapi Belum Ada Terjemah Nya Ibn Toilah Punya Karya Kita Pilih Semua Afrat Dia Punya Baik Jadi Itu Mura'at Anfasik Jadi Cara Ulama Dulu Untuk Menjaga Nafas Itu Ada Yang Memilih Salah Satu Nama Itu Antum Boleh Pilih Itu Ya Tapi Saran Saya Tanya Ke Ahlinya Bagaimana Cara Menerapkannya Karena Di Belakang Ada Siapa Tadi Yang Senam Senam Itu Itu pun Harus Pagi Guru Harus Ada Yang Dicontoh Di Depan Bye